Setiap tahun, dampak perubahan iklim semakin nyata. Kemarau panjang, curah hujan ekstrim, gelombang panas, dan kebakaran hutan semakin besar. Ini terdengar menakutkan untuk kita. Tetapi, kunci untuk menjadikan bumi layak huni adalah hutan yang terjaga. Dan masih banyak orang yang belum tahu bahwa fungsi hutan lebih dari sekedar menyerap karbon dari atmosfer. Hutan adalah pengatur iklim seluruh dunia. Para ilmuwan menemukan adanya hubungan langsung antara deforestasi dan peningkatan suhu ekstrim. Di negara tropis yang sudah panas, kondisi ini bisa mengancam kehidupan, terutama bagi orang-orang yang bekerja di luar ruangan. Hutan berfungsi sebagai pelembab alami dan membantu meninginkan, juga melembabkan atmosfer. Pohon menarik kuap air dari tanah dan melepaskannya ke udara. Di negara seperti Indonesia dan Malaysia, hutan dapat menurunkan suhu hingga 4,5 derajat Celcius. Di negara beriklim sedang, penelitian baru menunjukkan hutan meninginkan suhu dengan menarik awan rendah yang memantulkan sinar matahari kembali ke atmosfer. Saat krisis iklim membuat dunia semakin kering dan panas, kita membutuhkan hutan lebih dari sebelumnya. Tapi, itu bukan satu-satunya alasan kenapa kita membutuhkan hutan. Hutan memberikan kontribusi penting bagi ketahanan pangan. Dengan membantu menjaga kondisi lingkungan yang diperlukan untuk produksi pertanian, hutan menstabilkan tanah, mencegah erosi, meningkatkan kemampuan tanah untuk menyimpan air, dan menjaga suhu air dan tanah. Petani di wilayah tropis seperti Indonesia dan Brazil telah merasakan dampak perubahan iklim dan menderita dengan berkurangnya hasil panen dan produktivitas tanah. Akibat deforestasi, musim kemarau semakin panjang dan parah. Jika suhu terus meningkat, banyak tanaman seperti kopi, kakao, dan alpukat bisa punah. Hutan yang sehat sangat penting untuk ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat lokal. Hutan menghasilkan curah hujan yang mengairi tanaman dan menjaga kesuburan tanah yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Menjaga hutan tetap lestari sangat penting untuk produksi pangan, masyarakat yang maju, dan iklim yang terjaga. Saat deforestasi terjadi pada ekosistem yang masih utuh seperti hutan lindung, maka kondisinya menjadi lebih rentan. Hutan yang dulunya sehat dibakar untuk membuka lahan bagi tanaman industri. Beberapa perusahaan secara langsung terkait dengan kebakaran hutan ini, yang mengubah ekosistem alami menjadi perkubunan besar hingga mengancam masyarakat adat dan keanekaragaman hayati. Sudah saatnya, kita mulai mengambil langkah untuk melindungi hutan dan menjaganya dari ekspansi agresif tanaman industri. Hutan tidak hanya menyerap karbon dari atmosfer, tetapi juga menjadi pengatur iklim yang membuat bumi kita tetap layak huni. Kita tahu bahwa bumi sedang memanas. Hutan dapat memainkan peran kunci dalam menurunkan suhu bumi, mengurangi resiko kekeringan, dan menjaga iklim di bumi tetap aman untuk kita tinggali. Bumi yang sehat dan manusia yang sehat membutuhkan hutan yang sehat. Kita jaga hutan, hutan jaga kita.